Pemirsa Geraha Maria Anai Felangkani menjadi salah satu destinasi wisata rohani umat Kristen di Kota Medan, Sumatera Utara. Gereja unik perpaduan antara gereja dan kuil mulai ramai dikunjungi umat Kristen menjelang hari Natal. Pengunjung juga dapat berziarah sambil berdoa untuk memanjatkan keinginannya. Geraha Anai Felangkani di Jalan Sakura Tiga Medan setiap harinya mulai ramai dikunjungi. Patung besar Anai Felangkani dengan bayinya Yesus berdiri terlihat seperti dua tangan Maria yang menerima pengunjung dengan pelukan keibuan. Dua pintu masuk tersebut telah menjadi simbol tangan perawan Maria yang merangkul umat manusia dengan cinta. Selain dibangun dengan mega dan tinggi, tempat suci ini memiliki gaya bangunan dengan ciri khas perpaduan antara gereja, kuil dan masjid dengan dilengkapi menara dan tiga kubah. Selain menjadi tempat ibadah umat katolik, pengunjung juga dapat melihat miniatur bersejarah lainnya seperti Taman Eklesia dan Taman Bethlehem. Menurut Pastor James Barataputra, gereja katolik tersebut dibangun berdasarkan kebenekaan. Nama Anai pada gereja ini berarti bunda yang dimaksud di sini ialah Bunda Maria. Sedangkan Felangkani adalah desa di Tamil Nadu, India. Gereja Felangkani hanya terdapat dua di dunia, satu di India sementara satu lagi di Indonesia, tepatnya di Kota Medan. Ini adalah tempat ziarah religis pada awal abad ke-21 muncul inspirasi untuk dibangun suatu tempat ziarah bagi orang beriman yang didedikasikan kepada Bunda Maria, Bunda Yesus. Ketika saya dimandatkan oleh Biskopat Medan, saya langsung memikirkan ini gereja harus berbeda dengan gereja-gereja lain. Ini gereja harus mewakili Indonesia, di mana Bineka Tunggalika. Pengunjung berharap tempat ini dapat terus terjaga sehingga banyak umpat nasrani yang bisa datang untuk berjiara. Biasanya jelang hari besar seperti Natal, jumlah pejiara di gereja ini juga mengalami peningkatan. Dari Medan Amaridon Nasution, AI News melaporkan.